Halo guys, saya ini saya berada di depan klenteng Tridharma, klenteng tiga dewa. Jadi di dalam klenteng ini ada tiga dewa yang disembah oleh orang-orang Tionghoa yang ada di kota Penyana. Nah, menjelang Imlek ini kita ingin lihat seperti apa persiapannya klenteng yang sudah tua ini yang menurut cerita itu seusia dengan keraton Kadriah Penyana. Kita ingin lihat seperti apa persiapan klenteng ini menjelang Imlek yang akan jatuh pada hari Jumat. Kita akan lihat ke dalam. Pak Lipen Masih ingat enggak enggak saya? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak Pak. Apa-apa datangin Pak? Bagaimana kabar? Iya, biasa lah. Musim Covid nih kan. Itulah mau melihat persiapan klenteng kita menjelang Imlek. Mau lihat seperti apa gitu. Bisa enggak dijelaskan nanti ke dalam? Wah, lagi gimana ya? Lagi? Apa? Kita lagi semul. Lagi enggak boleh masuk ya? Enggak boleh. Nah, maksudnya. Untuk podiokin yang dibake open jelasan kita enggak bisa. Sekarang kan kita kan lagi sibuk semua. Oh gitu. Saya maksudnya mau syuting ke dalam. Boleh enggak? Boleh. Bapak mau syuting ke dalam silahkan Pak. Silahkan Pak. Ya, jadi enggak ikutin saya. Ikutin saya. Boleh. Bapak mau syuting ke dalam. Silahkan Pak. Ini banyak lilit nih Pak ya. Ini dari mana datang lilit nih? Didatangkan dari sini atau? Datang semua sih datang dari sini, Pak. Oke, sampai jalan, Pak. Silahkan, Pak. Ini puncaknya malam nanti atau besok? Nanti malam, Pak. Nanti malam ya puncaknya. Ini luar biasa nih. Ini kalau jam segini belum ada yang sembahyang? Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum. Saya udah tiga kali disini. Masih, masih ingat, Pak. Masih ingat, ya. Luar biasa nih Pak ya persiapannya. Ini banyak lilin. Kalau nanti bagaimana, Pak? Persiapannya malam tuh. Kan enggak boleh. Covid ini diatur, diatur gak? Iya. Jadi diatur. Diatur, ya. Kayak ini lilin ini kan orangnya belum datang semua. Kalau udah dibukus kayak gini, semua belum datang. Ini maksudnya, maksudnya satu lilin dan satu orang? Iya. Satu pasang. Dua pasang. Dua, satu orang. Jadi satu lilin. Satu pasang. Satu pasang. Satu pasang. Berarti satu orang. Oh nanti mereka datang? Iya. Nanti dibuka? Dibuka. Kalau datang baru kita dibuka, Pak. Oh dibuka. Jadi dinyalakan. Dinyalakan juga. Kenapa harus besar? Dinyalakan juga. Kenapa harus besar? Oh kita enggak dibukun besar kecirnya, Pak. Itu tergantungan orangnya. Maunya gede, ya gede. Maunya kecil, ya kecil. Ini kalau beli ini berapa nih? Kalau ini yang 100 kimunya. Nah itu sekitar satu juta tiga ratus enam puluh. Yang ini nih? Yang ini satu juta tiga ratus enam puluh. Kalau yang besar ini? Ini nih. Kalau yang ini? Yang besar ini. Ini kan dihitung dikalikan sepuluh, Pak. Kali sepuluh? 13 juta lebih. 13 juta nih? Iya. 13 juta lima ratus. Jadi kalau satu orang. Kalau satu orang berarti dua? Iya, satu pasang. Satu pasang? Satu pasang. Enggak boleh kanjil? Enggak, memang harus satu pasang, Pak. Itu pasang? Oh iya, iya. Enggak ada satu-satu, Pak. Dia hanya tetap satu pasang. Oke, oke. Kayak ini kan belum ada yang datang semua. Kalau yang ini udah semua. Kalau yang ini udah dinyalakan, orangnya udah datang. Ini apa yang lupa saya nih? Yang ini Dewi Samudera. Dewi Samudera. Itu penguasa laut. Penguasa laut, iya. Lupa saya. Yang sebelah itu lupa saya. Lalu belah, udah lama kan di sini kan? Nanti kalau anak, nanti saya bawa lagi mahasiswa. Boleh, Pak. Nah, ini yang anak nih ya? Ini Pekong. Pekong. Pekong Kamdian Taiji. Tua Pekong. Tua Pekong. Nah, itu termasuk Angkatan Darat. Angkatan Darat. Kalau Sob Jawa Samudera, Angkatan Laut. Angkatan Laut. Oh iya, yang sana ini. Yang di sana, Putra Raja Naca, itu Angkatan Udara. Angkatan Udara. Jadi tiga angkatan. Kayak TNI ya? Iya, Pak. Kayak TNI. Ada Angkatan Darat. Ada, ada. Darat ada. Yang ada itu apa? Hah? Yang ada, yang mau diadakan ada nggak? Ini ada, Pak. Ini anak nih ya? Putra Raja Naca. Putra Raja. Itu Angkatan Udara. Angkatan Udara. Ini sering di TV itu, film itu kan? Naca itu. Iya. Paling nakal. Nakal, iya, iya. Ini luar biasa nih. Ini, ini memang beli di sini kan, Pak? Sekalian, semua di sini. Di sini belinya? Iya. Kebanyakan orang? Ada yang di sepedung, datang, ada yang di daerah Punggul. Memang sana kan khusus yang mungkin, Pak. Ada yang datang dari Sungkawang. Oh, gitu ya. Tergantung orang mau belinya di mana, nanti di antar ke mana. Iya. Jadi, cerita sesebahan ini kan ada tiga nih. Ada yang udara, laut, sama darat. Ini Pak Ketua kita nih, masih ingat. Kita lihat sana, Pak. Ini yang 13 juta nih, ya? Kalau udah dinyalakan ini, berarti orangnya udah sembahyang. Udah sembahyang. Berarti kalau yang masih tutupnya pun. Diatur ya? Diatur ya? Iya. Kita diatur. Oke, oke. Menjaga, ya, sesama kita masyarakat di sini. Supaya jangan ada yang kerumun. Kerumunan gitu. Iya, iya, betul-betul. Kalau ini jualan nih? Iya. Ini jualan. Ya, tergantung orang tuh. Jadi, dia diambil. Terkadang dia berapa masukin ke rumah aja. Oh, ini bukan ada harga aja nih? Betul. Tapi kalau orangnya itu kan bisa sekedar nih boleh. Oh, gitu. Iya, Pak. Nah, ini guys, ini adalah peralatan sembahyang. Iya, peralatan sembahyang. Sembahyang yang nanti malam nih diperkirakan akan habis nih. Bisa habis nih kali. Enggak, Pak. Banyak 50 persen. 50 persen. Habis kita berdua di sana kan ada. Luar biasa ya. Jadi, kelenteng tridharma ini sangat terkenal, guys. Sangat terkenal di pertanyaan. Nah, di sini ada tiga dewa. Ada Naca. Ada Dewi Samudera. Dewi Samudera. Ada Tekong. Tekong. Ini tiga dewa. Jadi, kalau nyembah itu boleh tiga-tiganya, anak? Boleh. 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 Boleh di sini. Cuma kita utamakan yang di sini, Pak. Yang utamakan yang di sini, Pak. Dari Dewi Samudera dulu. Yang utamakan dari Dewi Samudera. Dewi Samudera. Ya, ya, ya. Itu asal. Salah ya? Jadi, kalau pengen tadi, itu kan dulu kan di depan Tekong. Depan Tekong, ya. Kalau TN Putra Raja, Naca, itu kan di Pelabuhan Senghi. Senghi. Dulu kan di Bongkar. Di Bongkar. Jadi, panas kita di sini kan luas. Jika bukan. Jika bukan. Jadi, begini guys. Jadi, dulunya nih, kelenteng ini, terpisah. Terpisah. Ada yang di Senghi, ada yang di Parik Tekong, ada yang memang di sini asalnya. Asalnya, Dewi Samudera. Jadi, tiga kelenteng ini dijadikan satu menjadi Tridharma. Setelah 192, diubah dari piyara Bodhisattva Kararnia. Oke, oke. Mergiasa nih. Penuh sejarah nih. Oke, guys. Jadi, kalau di luarnya apa nih, Pak? Sekarang di luarnya kan? Ini kan penjelisannya itu langit dan bumi, Pak. Itu termasuk bapak dan ibu. Ya, maksudnya ini ada hubungan yang di dalam itu? Kalau kita kan soal kan sebelum kita ada, itu kan langit dan bumi dulu, Pak. Langit dan bumi dulu. Ya, yang tertinggi. Jadi, nanti mekanismenya gimana ini? Dari sini dulu. Dari sini dulu, baru ke dalam. Yang di sana sama? Ya, sama. Sama. Jadi, kalau sini rame, bisa di sana? Ya. Habisnya itu, baru ke situ? Ya. Luar biasa. Dan sinilah kelenteng Tridharma. Guys, yang sangat perkenal di kota Puntianak. Sub indo by broth3rmax